What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Jadi kalau kalian ada yang nonton kemarin live, tolong dong komen bagaimana pertarungan antara Jammer Johnson melawan Gary Jacobs Kayaknya gue main denger-denger banyak trash talk tuh antara itu dua Dan gue liat Gary Jacobs mainnya jago banget sih, gila itu orang ya Emang gak salah tahun lalu jadi foreign player of the year di IBL Jadi kalau yang punya cerita tentang pertanyaannya tolong dong tinggalin komen, gue pengen tau cerita-ceritanya Karena kayaknya itu intens banget, kayaknya mungkin ada yang berantem dikit atau enggak, gue gak tau Jadi nanti gue mau baca komen-komen dari kalian Dan yang kedua gue mau bahas adalah jersey yang gue pake, Pacific Cesar Itu mereka mengalahkan setapak Jakarta di game terakhir dengan skor 71-58 Walaupun setapak udah ada Corey White dan juga Vincent Kosasi Tapi Pacific tetep bisa mengalahkan mereka Dan yang gue mau ngomongin adalah juga pemain yang gue pake jersinya itu David Segers Itu orang luar biasa sih menurut gue Gue aja gak pernah nonton Pacific, maksudnya gak pernah nonton live di lapangan Pacific Tapi gue nonton cuma live streamnya itu gue bisa merasakan auranya David Segers Gue gak tau kenapa, something different about him this year If you're watching this, David Segers, I will talk in English a little bit so you understand Tapi gue liat auranya tuh beda banget His aura is just different this year Kayak his Apa ya, all about the team Dia tuh bener team player banget Jadi Dan ini gue bilang dia He has to win the MVP awards Dia harus menang MVP sih Karena Walaupun ada Wayne Bradford No disrespect to Wayne Bradford He's one of the best too In the IBL And then juga A strong MVP candidate Wayne Bradford Tapi gue liat kok David Segers ini beda banget ya Dia tuh bisa buat temennya tuh bermain lebih bagus Kalo menurut gue Pemain lokal tuh jadi percaya diri karena David Segers So all the local players got their confidence because of David Segers Dia tuh gak ragu gitu Kalo ada Nuka, atau Indra, atau Wicaksono Atau even Oki Arista Atau juga ada Dika ya kalo hal yang namanya Dia passing di 3 point tuh dia gak ragu Dia yakin temennya tuh bisa masukin He is really sure He has the confidence that his teammates will knock down the 3 pointers Jadi itu sih kalo menurut gue tentang David Segers Dan dia sendiri pun improve dari 3 pointnya Dari cara dia nge-drive, his leadership Everything improve for him this season Dan karena dia team player And then he has confidence for his local players Jadi kayak Itu membuat para pemain lokal itu Permainannya keluar semua Gara-gara David Segers tuh percaya banget Sehingga chemistry-nya jadi bagus Dan juga pemain lokal ini tuh percaya diri banget Gue liat pemainnya Makanya semuanya keluar semua pemainnya So Itu apa ya Gue bilang itulah alasannya kenapa David Segers Is the most valuable player Pemain paling berharga di IBL musim ini Karena gue yakin kalo Pacific Caesar Gak ada David Segers If Pacific Caesar doesn't have David Segers I don't think they gonna be like this Gue gak yakin mereka bisa main sebagus ini Dan gue gak yakin pemain lokal ini pun Bisa PD-nya kayak gini Kalo gak ada David Segers Dia tuh bener Apa ya Put his team on his back Bener Dia tuh mengutamakan timnya lah Dari segalanya Dan itu kenapa gue bilang Dia pemain berharga Paling berharga di IBL musim ini Dan Dia punya temen baru Yaitu Anton Waters Baik mana nanyain gue tentang Anton Waters Actually I have no clue But Anton Waters Gue gak tau apa-apa Tapi gue nonton dia sedikit Big body Apa ya badannya gede banget Strong Kuat Dan aktif banget di bawah ring Akan coba dapetin bola offensive Rebound terus Very apa ya Gue bilang skillnya juga bagus Very skillful And Bisa nembak dikit di perimeter Mengingatkan gue dengan Charles Barkley Gak tau kenapa For some reason Dan juga mengingatkan gue dengan Kevin Love Tapi gak ada 3 point aja Tapi Cara dia rebound Cara dia fight untuk bola Itu mirip banget kayak Kevin Love Menurut gue Dan Dia komplimin gamenya David Seacrest Jadi gak akan ada masalah Duat ini I think Mereka akan kerjasama dengan bagus David Seacrest dan Anton Waters So Pacific Scissors Kayaknya gak akan Apa ya Kehilangan banyak banget Dari kehilangannya Mike Faye Karena Anton Waters Sudah bisa step in Dan juga menggantikan perannya Mike Faye Jadi Gue rasa sih Pacific Scissors ini Bahayawan nanti Untuk tim-tim yang ketemu mereka Di playoff Jadi gue sih masih berharap Neka bisa masuk final IBL Itu harapan gue Tapi It's a fun weekend In Surabaya I think banyak game-game yang seru juga Di IBL Dan Kalau begitu guys Sekarang gue mau ngajak kalian Melihat top place Dan juga top 5 place gue Dari seri Surabaya Kalau begitu langsung kita lihat aja guys Mengingat Mengingat Begitu banyaknya Big men yang dimiliki oleh Kelita Jaya Stil oleh Cio Manuputi Baik sekali Terhadap Daniel Wenas Daniel Wenas Stil Baik sekali Kembali Wim Bradford 5 second Shot block Kembali Adria Drianuk Baik sekali 3 angka Asuk Terus ini berposisi Sebagai power forward Tingginya 6-7 Atau sekitar 2 meter 1 centi Baik sekali Dua pemain ini Menunjukkan kualitasnya Anton Waters tadi Dengan Apa Positioning yang baik sekali Kita lihat sekali lagi Didang Oleh Wardana Defensive rebound Bawa bola sendiri Anton Tidak ada yang menghentikannya Anton Coast to coast And one Jadi memang Kita lihat Masih banyak Oh Minala Kevin Moses Putirai Kevin Pada Joel Clark Wow And one Kalau David Seekers Bagaimana Maka berdua akan Bertemu langsung Di seri ketujuh nanti Yang sedianya Berlangsung di Cirebon Luar biasa Dan ada Kehadiran dari Joel Clark Energi yang mereka berikan Luar biasa sekali Permainan-mainan yang cepat Stamina yang sangat Ini baik sekali Nathan Jones Baik sekali Kita Usaha Berhasil Berhasil Dihadang oleh Corey White Vincent Carter Diplok oleh Suma Toik Dan milik Williams Pada Bram Damar Grahita Pada Vincent Pada Vincent Costasi And one Baik sekali Baik sekali Brishon Griffin Freelane Double Dribble David Seekers Alamat Sadi sedang diistirakan Jadi tugas Koyang Pudat Dung dari Anton Waters Shot Shot by Pasuk Cesar Indra Muhammad Tiga angka Block shot Oleh Januar Pias Moro Angka di McDonald's Masuk Luar biasa Di detik-detik Akhir quarter 3 Steal oleh Januar Guntar abu Gary Jacobs Wow Gary Jacobs Coba mencap Oh Kurang dang dari Rodrik Vlade Dengan waktu sebaik-baiknya Knock shot Dan ini tentunya bukan skenario Yang diinginkan oleh Hang Tua Gary Jacobs Slam dang Di usia yang mendekati berapa 35 tahun Oh Si Cicis Wow Kurang dang Back to the game Pengunggungan Kaliup Wow Masih sempat untuk melakukan Peace oleh Alkisya Chandra Habis berada di tangan Semris Prawiro Kepada Win Bradford Wow 5 detik shot clock Pespatir Akhil Pamungkas Ada si Cicis Wow And wow So kita lihat Anthony McDowell Tiga angka Shot Sampai Terawar CJ Giles 4 poin tepat dari Pandu Wigunar Tinggi 194 Desa Guntara Dengan 193 Sama-sama Ruki Wow Shot Baik Garuda Sekecilitan Gant Jamar Jars Diblok oleh Gary Jacobs Defensive stand yang baik sekali oleh Gary Masuk 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 Adakah Dibagang oleh Rodrik Fleming Pergerakan di Toto Dari Dior Lohon Seperti yang pertandingan ini Wow, kita lihat Masuk, and one Salah fisik bung ya, adalah melalui kecepatan Dan kelihatannya, go, aleup Dominic Williams, dari serangan balik Pada Corey White, wow Lihat, dan Anton Waters Baik sekali, buka Trisha Mutra Kepada Anton Waters, Anton David Seekers, speed move Di Bakhtiar Aleup Trisha Cukup besar Masih mudah Sangat mudah, dan kita lihat ini menjadi kelebihan Jika dia bisa menembak jarak cukup Masuk Continuation Bolanya, turnover Serangan balik cepat gini dari Gerda Bandung Dari Cek Wow Slep down Archi Wow Wow, luar biasa kita lihat Fitbuk dari Archi Ketikannya Wisnu Di luar tubuh liat, kita lihat ada sesuatu yang menarik dalam pertanyaan ini pada saat Kepada Jason Carter, tapi terlalu tinggi Ya, kerjasama kurang atik, kita lihat Oh Luar biasa, luar biasa Nah, itulah top list dari Surabaya Keren-keren banget menurut gue Dan tadi Archi juga yang behind the back Fake Fake behind the back itu juga keren banget Plus Nation George juga yang ngedung Sebenernya yang bikin keren keli sih ngopernya Itulah kenapa yang bikin jadi itu nomor satu Dan kalau kalian punya pendapat berbeda Menurut kalian play money harusnya nomor satu Kalian bisa langsung aja share di comment section di bawah Dan itu aja guys Bagian di Jogja minggu ini Di weekend ini Jangan lupa untuk nonton IBL Kalau ada yang keren-keren Dungnya atau apa Langsung DM gue, kasih tau gue Siapa tau nanti bisa gue masukin ke Taples Karena gue gak bisa dateng ke Jogja minggu ini So Bagian di Jogja Enjoy the game this weekend So guys That's all for the video Jangan lupa untuk kasih like Thumbs up And comment anything you want About the IBL And bagian yang belum subscribe Please subscribe Kita almost at 8000 Semoga udah 8000 Sipas video ini naik Kalau gitu guys Thank you guys for watching And I'll see you guys in next video Peace